Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Silaturahmi secara virtual ini Dan ini adalah satu yang kesempatan yang langka Namun tetap memperkuat soliditas di antara kami di Kemlu Di mana Ibu Melu secara khusus menyampaikan Selain harapan, apresiasi juga atas kerjasama Yang dilakukan oleh para diplomat kita Di seluruh belahan dunia dan juga di Kemlu di masa sulit ini Di saat kita menghadapi berbagai tantangan Dan kita mendorong kembali Semangat tegi teman-teman untuk terus aktif menghadapi segala cobaan Beberapa yang digarisbawahi oleh Ibu Melu adalah Di saat sekarang ini memang bekerja lebih banyak dari rumah Namun tetap produktivitas tetap kita lakukan Beberapa hal yang difokuskan selama kurang lebih 3 bulan ini Dalam masa COVID adalah Memfasilitasi bantuan internasional Melakukan evakuasi dan menggalang dukungan internasional Itu kurang lebihnya yang digarisbawahi oleh Ibu Menteri Law Negeri Sementara Bapak Wakil Menteri Law Negeri Dalam proses secara bertahap Kemlu akan kembali meningkatkan Bekerja dari kantor Dan Pak Rizal juga bersama kami di sini dan juga ada Pak Yuda Saat sekarang kita ada keterbatasan waktu karena jam 1 nanti akan ada satu kegiatan lagi akan diikuti oleh sebagian besar di rekan-rekan di sini Oleh karena itu kita coba maksimalkan kegiatan kita pada hari ini Hal-hal yang akan saya sampaikan lebih mengenai kerjasama internasional terkait COVID-19 Pak Febri akan berbicara mengenai foreign policy and global health Dan Mas Yuda akan menjelaskan mengenai perlindungan Perlindungan WNI kita di luar negeri Sementara Mas Rizal sebagaimana selama ini dilakukan adalah menjelaskan Berbagai kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dalam paruh waktu satu minggu terakhir Nanti Pak Yuda ya perlindungan WNI dijelaskan ya Saya hanya langsung saja mengenai kerjasama internasional Mengenai kerjasama internasional ini lebih bersifat update Di antaranya adalah pada tanggal 20 Mei yang lalu Ibu Menteri Luar Negeri telah melakukan komunikasi via telepon Dengan Menteri Luar Negeri Kanada Dalam pertemuan, dalam pembicaraan secara pertelepon tersebut Telah disampaikan apresiasi Indonesia Ada sebantuan sebesar kini dia 850 ribu dolar Yang diberikan melalui Red Cross dan UNICEF Jadi apa yang disampaikan ini telah semakin menambah lagi Bantuan atau dukungan internasional bagi Indonesia dalam penanganan COVID-19 Dalam pembicaraan juga disinggung mengenai usulan perjanjian produksi bersama Khususnya ventilator antara PT INKA Indonesia dan pihak Kanada Kalau kita merecap kembali hingga hari ini tanggal 26 Tercatat 113 dukungan internasional dari pemerintah 11 Organisasi internasional 12 Dan entitas non-pemerintah 90 Dengan total nilai hampir sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat Dan sekitar 24 juta lebih ya Maaf hampir 30 juta telah sudah direalisasikan Sementara dalam konteks Indonesia membantu negara lain Kita juga sudah melakukan pembahasan pemberian hibah kemanusiaan Terkait penanganan COVID ke beberapa negara sahabat Saya belum mau menyebutkan negara lain Nanti pada waktunya saat kita sudah menyalurkan Bantuan tersebut Akan dikomunikasikan secara terbuka Namun dari sisi pemerintah pada saat sekarang Segala persiapan yang telah kita lakukan Untuk memastikan pada waktunya kita bisa berkontribusi Ikut mengurangi beban dari beberapa negara sahabat Yang lebih membutuhkan pada saat sekarang Mungkin untuk efisiensi waktu selanjutnya saya akan mengundang Pak Febrian Untuk langsung berbicara mengenai foreign policy and global health Silahkan Pak Febri Terima kasih Pak Faisa Selamat siang rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau join Pak Faisa juga untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri bagi rekan-rekan yang merayakan Dan juga mohon maaf lahir batin Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Faisa Dengan informasi terkait apa yang akan kita lakukan Dalam beberapa hari ke depan ini Bahwa tantangan pandemi COVID-19 saat ini Semakin membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun Yang mampu mengatasi masalah ini secara sendiri Kita jangan pernah bermimpi kita akan keluar sendirian Sebagai suatu negara untuk bisa terbebas dari virus ini Jadi perlu kolaborasi antar negara dan antar pihak Pada tata kesehatan global juga harus dilakukan secara erat dan bersinergi Dari segi aspek politik, elemen kerjasama internasional Serta faktor keuangan, sosial, budaya, dan lingkungan hidup Berkaitan sangat erat dengan isu kesehatan ini Dengan latar belakang tersebut Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia Bersama dengan enam Menteri Luar Negeri Dari Brazil, Afrika Selatan, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand Berinisiatif untuk mendorong pembahasan isu kesehatan global Dalam kerangka kebijakan luar negeri Dalam suatu forum yang bernama Foreign Policy and Global Health Atau biasa kita singkat FPGH Inisiatif FPGH ini diluncurkan pada Sidang Majelis Umum SMU-PBB Ke-59 tahun 2006 di New York Sejak dipentuk dan dipertegas pada pertemuan Menteri Luar Negeri Ketujuh negara di Oslo, Norwegia pada tanggal 20 Maret 2007 Melalui Oslo Ministerial Declaration Sejak dipentuk pada tahun 2007 Keketuaan pada FPGH dipegang secara bergilir Dan setiap tahun mengambil tema spesifik Dari aspek kebijakan luar negeri dan kesehatan Yang kemudian diusulkan menjadi rancangan Resolusi SMU-PBB di bawah mata agenda Global Health and Foreign Policy Sejak tahun 2008 Negara-negara FPGH juga telah berhasil mendorong Disahkannya suatu resolusi Sidang Majelis Umum PBB Tahunan terkait Global Health and Foreign Policy Dan saat ini Indonesia merupakan Ketua FPGH untuk masa tahun 2020 Sepanjang 2020 Sejumlah upaya dan inisiatif telah dilakukan oleh Indonesia Sebagai Ketua FPGH Misalnya pada pertemuan Dewan Eksekutif Viau Tanggal 6 Februari 2020 Kita telah mendorong adanya pernyataan bersama FPGH terkait COVID-19 Yang pada waktu itu masih bernama novel coronavirus Pernyataan bersama tersebut Mengimbau kepada semua negara Untuk menangani COVID-19 sesuai dengan panduan International Health Regulation 2005 Dan mendorong kerjasama internasional Dalam penanganan COVID-19 Selain itu juga koordinasi intensif Dilakukan dengan negara-negara anggota FPGH Baik melalui perwakilan mereka di Jakarta Di Jenewa, di New York Maupun melalui perwakilan mereka Di negara-negara FPGH tersebut Kekuatan Indonesia pada FPGH tahun ini Akan mengusung tema besar Yang disebut Affordable Health Care for All Kemudian dalam situasi pandemi seperti sekarang ini Affordable Health Care for All menjadi semakin penting Untuk memastikan adanya sistem kesehatan yang tangguh Serta layanan kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatan yang terjangkau Dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Salah satu hasil yang diharapkan dari Kekuatan Indonesia pada FPGH Yaitu adanya kerjasama konkret terkait vaksin Yang terjangkau antara lain vaksin COVID-19 Pada tanggal 1 dan 2 Juni 2020 mendatang Akan diselenggarakan pertemuan virtual FPGH Ministerial Retreat 2020 Pada awal perencanaannya Penyelenggaraan FPGH Ministerial Retreat ini Akan dilaksanakan di Bali Pada tanggal 9 sampai 10 Juli 2020 Dan merupakan salah satu kegiatan puncak FPGH yang telah masuk dalam perencanaan kegiatan Kementerian Luar Negeri tahun 2020 Namun demikian mengingat situasi yang saat ini Maka penyelenggaraan FPGH Ministerial Retreat Akan dilakukan secara virtual pada tanggal 1 sampai 2 Juni 2020 Pertemuan virtual FPGH Ministerial Retreat sendiri Pada hari pertama tanggal 1 Juni Akan terdiri dari dua pertemuan Yaitu yang pertama pertemuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dari negara-negara FPGH Dan juga pertemuan Direktur Utama BPJS Di negara-negara FPGH Pertemuan virtual hari kedua pada tanggal 2 Juni 2020 Akan didahului dengan pertemuan Menteri Kesehatan Negara-negara FPGH Dan dilanjutkan dengan joint retreat Pada malam hari selepas maghrib Yang akan dipimpin oleh Ibu Menteri Luar Negeri Dan didampingi oleh Menteri Kesehatan Pertemuan virtual FPGH ditargetkan Akan dihadiri oleh sekitar 200 delegasi Dan diharapkan partisipasi sejumlah pimpinan Organisasi internasional, think tank Dan lembaga swadaya masyarakat global Untuk berpartisipasi pada pertemuan retreat tersebut Secara tentatif Direktur Utama WHO dan Eksekutif Sekretari UNS Cup Juga diharapkan akan memberikan sambutan Dan juga pertemuan ini direncanakan Akan menghadirkan wakil dari Gavi Dan Bill & Melinda Gates Foundation FPGH Minister Retreat diharapkan akan Menyepakati suatu joint communique Yang bersifat action oriented untuk menjawab Permasalahan isu kesehatan global Di bawah tema affordable healthcare for all Pasca pertemuan retreat virtual FPGH tanggal 2 Juni Ibu Menteri Luar Negeri akan memimpin press conference Mengenai penyelenggahan tersebut Dan hasil dari FPGH retreat tersebut Untuk itu kami akan mengundang rekan-rekan media Untuk berpartisipasi pada press conference tersebut Pada tanggal 2 Juni 2020 Sekian Pak Faiza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Febri Saya selanjutnya akan meminta Pak Rizal saja dulu ya Untuk memberikan sedikit gambaran Kegiatan Menteri Luar Negeri dalam satu minggu terakhir Silahkan Pak Rizal Terima kasih Pak Faiza Pak Febri Pak Yuda Teman-teman media sekalian Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena ini hari pertama kita bertemu Pada kesempatan briefing pada siang hari ini Setelah lebaran Tentu saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Minalah Idul Faizin Mohon maaf lahir dan batin Tetap semudah Mudah-mudahan semuanya tetap sehat Satu hal yang penting Setelah habis lebaran ini Membuat agak gembira masuk kantor Adalah adanya kopi gitu Bisa minum kopi tuh Udah top gitu Teman-teman sekalian Sebagaimana tadi disampaikan Pak Faiza Terkait dengan kegiatan Ibu Menlu Dalam satu minggu terakhir Tentu karena kita memang Menghadapi Hari Raya Idul Fitri Beberapa kegiatan yang Mungkin juga teman-teman sudah mengikuti Melalui Twitter beliau Beliau A change of greeting Untuk Hari Raya Idul Fitri Dengan beberapa Menteri Luar Negeri Beberapa yang kita Yang sudah di Apa namanya Disebut juga oleh Ibu Menlu Rata-rata adalah negara-negara Tentu Negara-negara key countries Di OIC Misal seperti Egypt Saudi Arabia Pakistan Uni Emirat Arab Bangladesh Turki Jordan Termasuk juga Apa namanya Dengan Menteri Luar Negeri Negara sahabat Dekat kita Malaysia Brunei Dan Singapura Selain tentu mereka Apa namanya Mengucap saling Mengucapkan Selama Hari Raya Idul Fitri Tentu Ada beberapa hal yang dibahas Mereka Tentu Beberapa perkembangan di kawasan Dan global Khususnya terkait Perkembangan di Palestina Pada pagi hari ini Sebagaimana Teman-teman sudah Mengikuti Di Twitter Ibu Menlu Pagi ini Beliau Berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo Ada tiga isu Yang dibahas Cukup panjang Oleh keduanya Yang pertama Terkait dengan Perkembangan di Afganistan Yang kedua Terkait dengan Kerjasama COVID-19 Dan tentu yang terakhir Isu Palestina Terkait dengan Afganistan Ibu Menlu Menggarisbawahi Arti perkembangan Penting Terakhir-terakhir ini Yaitu adanya Kesepakatan antara Pemerintah Atau Presiden Abdullah Ghani Dengan Abdullah Dan adanya Gencatan senjata Antara Taliban Dan Pemerintah Afganistan Terkait dengan Hari Raya Idul Fitri Menurut Ibu Menlu Ini adalah Perkembangan penting Yang tentu Akan Dapat memuluskan Proses ke depan Untuk mendorong Intra-Afgan Dialog Dalam kesempatan itu Ibu Menteri Menegaskan pentingnya Leadership Dan kepemimpinan Dari Amerika Untuk terus Mendorong proses Perdamaian di Afganistan Itu sendiri Ibu Menlu juga Sampaikan Adanya Statement bersama Pernyataan bersama Lima Menteri Luar Negeri Yaitu Indonesia Qatar Norway Jerman Dan Uzbekistan Lima negara Yang disebut Sering disebut dengan Quint Negara-negara Yang terus Berkontribusi Mengikuti Dari dekat Perkembangan di Afganistan Dan tentu Mendorong Proses Intra-Afgan Dialog Di Afganistan Segera terwujud Sehingga Perdamaian yang lestari Bisa segera tercapai Di Afganistan Yang kedua Isu tentang Covid-19 Ibu Menlu dan Mike Pompium Membahas Tentang perkembangan Yang mengembirakan Antara Sebagai hasil Dari komunikasi Kedua kepala negara Antara Trump Dengan Presiden Jokowi Terkait dengan Kerjasama Untuk Pengadaan Ventilators Sebagaimana Teman-teman Sudah ketahui Dan sudah Disampaikan oleh Ibu Menlu Akhir Mei ini Atau awal Juni Insya Allah Tahap pertama Pengiriman Ventilators Dari Amerika Akan tiba Di Indonesia Hal yang digarisbawahi Oleh Ibu Menlu Adalah Pentingnya Kembali Ini selalu disuarakan Oleh beliau Pentingnya Vaksin Dan Obat-obatan Yang Terjangkau Jadi akses Vaksin Obat-obatan Dengan harga Yang terjangkau Juga disuarakan Pada Kesempatan Telepon Pagi ini Dan Ibu Menlu Menggarisbawahi Pentingnya Kepemimpinan Dari AS Atau leadership Dari Amerika Terkait dengan Upaya Pengadaan Vaksin Dan Obat-obatan Yang terjangkau Khususnya Bagi negara Berkembang Dan Kurang berkembang Yang terakhir Tentu Ibu Menlu Juga Membahas Perkembangan Terakhir di Palestina Tentu Kembali Ibu Menlu Mengelegaskan Posisi Dasar Indonesia Sesuai Mandat Konstitusi Untuk Terus Mendorong Dan Mendukung Perjuangan Rakyat Palestina Berdasarkan Solusi Dua Negara Khususnya Juga Terkait Mengantisipasi Rencana Aneksasi Yang Sudah Diumumkan Oleh Israel Pada Pekan-pekan Bulan Kedepan Itu yang Dibahas oleh Kedua Menteri Luar Negeri Pada Kesempatan Pagi hari ini Ada acara hari ini Ibu Akan Ibu akan Ada acara sampai hingga malam hari Karena Beliau akan ikut Berpartisipasi Dalam Open Video Telekonferens DKPBB Mengenai Protection of Civilians Jadi di New York Nanti pada Pukul 10 Pagi Dimana Di Indonesia Akan Jam 9 Malam Beliau akan Berpartisipasi Pada kesempatan Open Video Telekonferens Tersebut Malam Nanti Juga Insyaallah Kalau tidak ada Halangan Pada tanggal Pada hari Minggu Tanggal 31 Mei Beliau akan Berpartisipasi Juga Terkait Dengan Rencana Ini Masih Rencana Tentu Prosesnya Akan Terus Kita Ikuti OIC Extraordinary Open Ended Ministerial Meeting Adanya Rencana Pertemuan Tingkat Menteri OIC Pada hari Minggu Tanggal 31 Tentu Konfirmasinya Nanti Akan Kita Sampaikan Kemudian Itu Rencana Kegiatan Ibu Menlo Kedepan Demikian Pak Faiza Yang dapat Kami Sampaikan Terima kasih Terima kasih Pak Rizal Atas Informasinya Sebelum saya Ke Pak Yuda Saya akan Sedikit Menyampaikan Perkembangan Terkait WNI kita Pelindungan WNI kita Di luar negeri Hingga Tanggal 26 Mei Tercatat 928 WNI Positif COVID-19 Di luar negeri Kasus aktif Sebanyak 414 orang Sembuh 465 orang Meninggal 49 orang Sementara ABK Yang positif Terpapar COVID-19 Di 21 Kapal Kasus aktif 51 orang Sembuh 117 orang Meninggal 5 orang Ada Perkembangan Yang Sempat Ditanyakan Beberapa Rekan Media Mengenai Kasus Di Kuwait Memang Ada Pelonjakan WNI Kita 59 orang Dinyatakan Positif COVID-19 47 Di antara Perawat Dan 12 Non-perawat Kondisi Sementara 6 orang Dirawat Stabil Dan 45 WNI Di karantina Mandiri Dan juga Dalam Kondisi Stabil 6 orang Telah Dinyatakan Sembuh Dan Menjalani Karantina Rumah Rekan Sekalian Kembali Kita Menyampaikan Harapan Agar Mereka Yang Selama Disebutkan Di garis Terdepan Sebagai Perawat Memang Sangat Tentan Atau Risikan Terpapar COVID-19 Dan Dalam Kasus Di Kuwait Kita Mencatat Mereka Yang Membantu Sebagai Perawat Terpapar Atau Mengalami COVID-19 Positif Sebanyak 47 Orang Mudah-mudahan Kondisi Mereka Terus Membaik Dan Kedepannya Kita Dapat Mendapat Informasi Yang Lebih Positif Kembali Teman-teman Sekalian Mungkin Saya Beloncat Sedikit Mengenai Apa Yang Kita Lakukan Di Malaysia Terhadap Warga Negara Kita Yang Terdampak Dan Perlapan MCO Yang Diperluas Sejauh Ini Dari Rekab Yang Kita Miliki Perwakilan Indonesia Di Malaysia Telah Memberikan 266 173 Bantuan Kepada WNI Kita Terdampak COVID-19 1110 147 Diantaranya Diberikan Dalam Periode 1 Sampai 26 Mei 2020 Selain Itu Masyarakat Indonesia Di Malaysia Juga Ikut Berkontribusi Memberikan Bantuan Sejumlah 109 168 Bantuan Kepada WNI Kita Di Malaysia Sehingga Total Bantuan Perhari Ini Yang Sudah Didistribusikan Ke Masyarakat Kita Di Malaysia Sebanyak 375 341 Paket Bantuan Teman-teman Sekalian Selanjutnya Saya akan Meminta Mas Yuda Untuk Merespon Beberapa Pertanyaan Terkait Pelindungan Yang telah Disampaikan Rekan Media Dan Untuk Itu Saya Persilahkan Mas Yuda Untuk Langsung Menjawabnya Terima kasih Pak Faisal Yang Terhormat Pak Febri Pak Rizal Teman-teman Media Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Maaf Lari Batin Ini Pertemuan Kita Pertama Setelah Idul Fitri Mudah-mudahan Teman-teman Semua Dalam Keadaan Sehat Saya Mencoba Menjawab Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Oleh Teman-teman Media Pertama Dari Indonesia Inshad Bagaimana Kabar Dua WNI ABK Yang Masih Tersisa Dikapalikan Milik Pusat Cina Apakah KBR Beijing Sudah Berhasil Bertemu Dengan Mereka Jadi Sebagai Flashback Dapat Kami Sampaikan Bahwa Kasus Ini Terkait Dengan 46 Awak Kapal WNI Yang Kita Sudah Tangani Di Busan Jadi Dari 46 Awak Kapal Tersebut 44 Di Antaranya Sudah Berhasil Kita Pulangkan Termasuk Satu Jenasa Atas Nama EP Sedangkan Dua Awak Kapal Lain Ikut Kapal Tianyu 8 Menuju Ke RRT Berdasarkan Informasi Terakhir Yang Kami Terima Dari KBRI Beijing Kedua Awak Kapal Kita Tersebut Sudah Tiba Di RRT Sudah Ada Di Darat Dan Saat Ini Sedang Menjalani Proses Karantina Di Dalian Selama 14 Hari KBRI Beijing Sudah Menjalin Komunikasi Per Telepon Dengan Kedua ABK Kita Tersebut Dan Kondisinya Alhamdulillah Dalam Keadaan Sehat Dan Jika Proses Karantinanya Sudah Selesai Selama 14 Hari Direncanakan Staff Dari KBRI Beijing Akan Menemui Mereka Lalu Kemudian Pertanyaan Kedua Mengenai Update Jumlah WNI ABK Dan Pekerja Migrant Di Indonesia Jadi Hingga Saat Ini Tercatat Terdapat 18.199 ABK Yang Telah Berhasil Fasilitasi Kepulangannya Ke Indonesia Jadi Kami Ulangi Terdapat 18.199 Awak kapal Indonesia Yang Sudah Bisa Kita Fasilitasi Kepulangan Dari Total Yang Tercatat Hingga Saat Ini 23.570 Angka Ini Selalu Bergerak Angka Terakhir Ada 23.570 Dimana 18.199 Telah Berhasil Kita Pulangkan Lalu Terkait dengan Kepulangan Waganegara Indonesia Dari Malaysia Berdasarkan Catatan Perwakilan Yang Terakhir Hingga Saat Ini Terdapat 78.938 WNI Yang Sudah Kembali Dari Malaysia Dimana 61% Diantaranya Melalui Jalur Laut Kebanyakan Dari Wilayah Johor Baru Menuju Provinsi Kepulauan Riau Lalu 24% Melalui Jalur Darat Ini Ada Di 3 PLBN Yang Ada Di Kalimantan Barat Lalu 15% Melalui Jalur Udara Pertanyaan Dari Teman-teman Bisnis Indonesia Update Soal Investigasi Nasib ABKW Ini Di Cina Apakah Hak-hak Sudah Dipenuhi Jadi Terkait Dengan Hak-hak Kementerian Luar Negeri Bekerjasama Dengan Kementerian Lembaga Terkait Indonesia Telah Memfasilitasi Pemenuhan Hak-hak Dari Almahum AR Dan SP Yang Dua Jenasahnya Dilarung Sebelumnya Jadi Berdasarkan Fasilitasi Yang kita Lakukan Dengan Mempertemukan Pihak Mening Agensi Ahli Waris Beserta Kuasa Hukum Masing-masing Ahli Waris Telah Mendapatkan Hak Gaji Hak Uang Deposit Hak Uang Santunan Sedangkan Hak Uang Asuransi Saat Ini Masih Menunggu Penyelesaian Proses Akta Kematian Namun Kami Sudah Mendapat Informasi Kita Ada Terobosan Yang Didukung Oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri Untuk Segera Bisa Menerbitkan Akta Kematian Sehingga Hak Asuransinya Dapat Segera Dicairkan Lalu Terkait Dengan Pertanyaan Juga Dari Teman-teman Bisnis Indonesia Kenapa Wagan Negara Indonesia Yang terpapar COVID-19 Di Malaysia Tiba-tiba Meningkat Tajam Dapat Kami Sampaikan Bahwa Berdasarkan Data Terakhir Terdapat Penambahan Jumlah WNI Yang Terjangkit COVID-19 Di Malaysia Sebanyak 49 Orang Nah 49 Orang Ini Berasal Dari Dua Klaster Yaitu Klaster Pertama Ada Di Depo Tahanan Imigrasi Tersebar Di Tiga Depo Yaitu Depo Semenyi Depo Bukit Jalil Dan Depo Sepang Lalu Klaster Yang Kedua Ada Di Klaster Konstruksi Pembinaan Yang Ada Di Kuala Lumpur Jadi 38 Ada Di Klaster Depo 11 Ada Di Klaster Konstruksi Sesuai Dengan Informasi Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Malaysia Terkait Dengan Klaster Konstruksi Saat Ini Lokasi Konstruksi Sudah Ditutup Berdasarkan Informasi Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Malaysia Kami Mendorong Bahwa Pihak Majikan Harus Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Pelindungan Kepada Pekerja Migan Kita Terkait Dengan Keamanan Di Lokasi Kerja Maupun Di Lokasi Penginapan Pertanyaan Terkait Dengan Kuwait Tadi Sudah Dijawab Oleh Pak Faisasa Kami Kami Lanjut Kepada Pertanyaan Dari Indonesia Insight Terkait Dengan Jama Tablik Apakah Ada Jama Tablik Yang Sedang Atau Proses Dipulangkan Jika Ia Dari Negara Mana Dan Berapa Jumlahnya Jadi Berdasarkan Data Terakhir Terdapat 1165 Anggota Jama Tablik Indonesia Yang Tersebar Di 13 Negara Yang Saat Ini Ada Dalam Catatan Kami 357 Di Antaranya Telah Kita Fasilitasi Kepulangannya Ke Indonesia Breakdown Yang Telah Pulang Pakistan 136 Bangladesh 162 Jordania 5 Maroko 8 Kuwait 8 Thailand 6 Total Ada 357 Anggota Jama Tablik Yang Sudah Kita Pulangkan Dari 7 Negara Lalu Pertanyaan Selanjutnya Terkait Jama Tablik Di India Yang Tersandung Kasus Hukum Berapa Jumlahnya Dan Bagaimana Pengembangannya Dapat Kami Sampaikan Bahwa Hingga Saat Ini Terdapat 47 First Information Report Atau Laporan Polisi Kepada Pihak Pengadilan Dari 47 FIR Tersebut Melibatkan 334 Anggota Jama Tablik Indonesia Termasuk Di Antaranya 151 Dalam Status Judicial Custody Ada Perkembangan Terbaru Telah Ada Putusan Bebas Terhadap 31 Orang Serta Bebas Dengan Jaminan Bagi 45 Orang Jadi Jika Seluruh Proses Hukum Dan Juga Proses Karantina Yang Ditetapkan Pemerintah Pemerintah India Telah Dilalui Tentunya Nanti Dari Kementerian Luar Negeri Bekerjasama Dengan Perwakilan Kita KBRI Di New Delhi Dan KJRI Kita Di Mumbai Kita Akan Fasilitasi Kepulangan Para Anggota Jemaat Tablik Sebagaimana Sudah Kita Lakukan Di 7 Negara Lain Saya Kira Kami Sudah Menjawab Semua Pertanyaan Apakah Dengan Pelindungan WNI Terima Kasih Pak Faisa Terima Kasih Pak Faisa I have Two Questions On My Place Yang Pertama Dari Jakarta Post Dan Juga Dari The Australian Jakarta Post Terkait Mengenai Safety Dan Security Dari Peace Keeper Kita Pada Masa Pandemi Covid Kita Sampaikan Bisa Disampaikan Bahwa Isu Safety Dan Security Dari Peace Keeper Kita Merupakan Prioritas Bagi Indonesia Kalau Ingat Pada Tahun Lalu Waktu Kita Melakukan Open Debate Untuk Pada Saat Kita Menjadi Presiden DKA Kita Angkat Isu Safety And Security Of Peace Keeper Melalui Angle Training Dan Capacity Building Tujuan Training Dan Capacity Building Tidak Lain Satunya Untuk Memastikan Safety Dan Security Dari Para Peace Keeper Kita Oleh Karena Itu Terkait Dengan Situasi Saat Ini Kami Dari TKMPP Kebetulan Saya Ketua Harian Dari TKMPP Tim Koordinasi Misi Pemberianan Perdamaian Betul-betul Melakukan Monitoring Yang Sangat Ketat Terhadap Apa Yang Sudah Apa Yang Berada Di Lapangan Bahkan Sudah Dipastikan Bahwa Protokol Kesehatan Ditetapkan Oleh PBB Bagi Seluruh Misi Perdamaian Di Bawah PBB Telah Dilakukan Di Luar Itu TKMPP Juga Telah Menyiapkan SOP Serupa Yang Khusus Kita Lakukan Untuk Personel Indonesia Di Misi-misi PBB Saat Ini Juga Dalam Dewan Kaman PBB Kita Terlibat Aktif Dalam Pembahasan Rancangan Resolusi Yang Terkait Dengan Masalah Penanganan Atau Tantangan Pandemi Di Wilayah Konflik Dan Ini Sedang Berjalan Saat Ini Dan Kita Juga Merupakan Co-sponsor Atau Salah Satu Pendorong Dari Resolusi DKP BB 2518 Yang Terkait Masalah Safety Dan Security Dari Peacekeeper Disamping Itu Kita Juga Dibantu Oleh Perwakilan RI Kita Di Luar Negeri Khusususnya Di Wilayah Di Perwakilan Yang Wilayah Kerjanya Meliputi Wilayah Konflik Untuk Juga Melakukan Monitoring Terhadap Peacekeeper Kita Di Luar Negeri Kita Sangat Betul Perhatikan Peacekeeper Kita Karena Ini Adalah Aset Kita Yang Kita Pinjamkan Kepada Dunia Dalam Hanyi PBB Kemudian Pertanyaan Dari The Australian Terkait Dengan Bali Proses Dan Rohingya Krisis Saat Ini I think Similar Question Has Been Raised In Less Than Week Ago And Again I Would Like To Riterate Our Commitment To Address This Trohingga Crisis That Related To Bali Proses Mandate In Combating Trafficking In Person And People Smoking As Related Trans National Crimes In The Region As Co-Chair Of The Bali Proses Together With Australian Co-Chairs We Are Still Working On Modalities Of The Meeting With All Relevant Party To Discuss Unprecedented Border Management Challenges Including Potential Health Risk That Covid-19 Post For Governments In Addressing Trafficking In Person And People Smoking We Working On That And Of Course This Will Be An Ongoing Discussion With My Co-Chair I Will Let You Know As As I Got Something In More Concrete Thank You Pak Faisa Terima kasih Pak Fabry Ada Juga Pertanyaan Dari Surah Financial Review Mengenai Webinar Di Bali Terserang Kita Tidak Terlalu Mengikuti Karena Memang Kalau Kita Ikuti Setiap Hari Banyak Sekali Webinar Dilakukan Atas Berbagai Macam Topik Ini Disebutkan Webinar Terkait Tidak Mengikuti Mungkin Bisa Dicaritahu Lebih Lanjut Di Kementerian Terkait Yang Menangani Parawisata Namun Kurang Lebihnya Mungkin Bisa Dicaritahu Kementerian Terkait Selanjutnya Mengenai Indonesia Pasal Covid Dikaitkan Dengan Indonesia Sepa Pada Intinya Kedua Negara Melihat Penting Diberlakukan Penjadian Ekonomi Yang Memang Secara Penjadwal Berlaku Per 5 Juli 2020 Karena Kita Di masa Sekarang Dihadapi Pada Krisis Covid Dan Turunannya Terus berbagai Hal Termasuk Kedap Potensi Dampak Terhadap Ekonomi Satu negara Kerjasama Ekonomi Semangat Dari Satu Kerjasama Perdagangan Yang Komprehensif Dibat Ekonomi Diharapkan Diharapkan Yang bisa Dapat Membantu Pemulihan Ekonomi Dan Menggerakkan Kembali Ekonomi Dalam Negeri Beberapa Hal yang Pernah Disiapkan Sebelumnya Terkait Rencana Kunjungan Misi Investasi Australia Indonesia Masih Belum bisa Dilakukan Karena Covid Mudah-mudahan Bisa Kembali Di Acarakan Dan Direncanakan Dalam Waktu Dekat Untuk Menutup Ada satu pertanyaan Terkait Ibadah Haji Dan Umroh Dan Saya Akan Serahkan Ke Pak Rizal Dalam Kapasitasnya Sebagai Direktur Timur Tengah Di Kembali Terima kasih Pak Teman-teman Sekalian Terkait Dengan Pertanyaan Mengenai Ibadah Haji Ini Selalu Kerap Ditanyakan Teman-teman Memang Menjadi Perhatian Kita Semua Tapi Hingga Hari ini Terserang Kami Sudah Komunikasi Saudi Di Jakarta Maupun Kedutaan Kita Di Arab Saudi Baik Di Jeddah Maupun Gajar Kita Di Jeddah Maupun Di Riyad Hingga Saat ini Memang Belum Ada Informasi Atau Keputusan Apapun Yang Diputuskan Oleh Pemerintah Arab Saudi Terkait Dengan Pelaksanaan Ibadah Haji Memang Kita Sudah Dengar Adanya Pelonggaran Kebijakan Atau Apa Yang Kita Sebut Dengan Relaksasi Terkait Dengan Ibadah Di Masjid Yang Telah Diumumkan Oleh Pemerintah Arab Saudi Pertanggal 31 Mei Minggu Besok Dimana Masjid-masjid Di Arab Saudi Mulai Dibuka Kecuali Di Mekah Yang Lainnya Sudah Mulai Dibuka Pada Hari Minggu Kedepan Dimana Protokol Kesehatan Akan Tetap Diterapkan Secara Ketat 20 Menit Sebelum Azan Baru Dibuka Dan 20 Menit Setelah Solat Telah Ditutup Kembali Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Ketat Pemerintah Arab Saudi Akan Memulai Membuka Masjid Di Arab Saudi Kecuali Di Mekah Itu Adalah Perkembangan Dari Sisi Kebijakan Terakhir Namun Terkait Dengan Ibadah Haji Hingga Saat Ini Belum Ada Perkembangan Apapun Dari Pemerintah Arab Saudi Memang Kita Tahu Pemerintah Arab Saudit Sudah Membentuk Apa yang Disebut Komite Tingkat Tinggi Yang Dipimpin Oleh Raja Salman Sendiri Untuk Memutuskan Hal Ini Dan Sampai Saat Ini Keputusan Belum Dikeluarkan Tentu Yang Akan Terus Mengikuti Adalah Teman Teman Nanti Di Kementerian Agama Yang Akan Langsung Terkait Dengan Pelaksanaan Ibadah Meskipun Komunikasi Diplomatik Tentu Berada Di Kementerian Luar Negeri Terima kasih Pak Rizal Rekan-rekan Sekalian Saya Akan Menutup Kesempatan Press Briefing Pada Hari Ini Terima Kasih Pak Fabrian Atas Kesempatannya Bergabung Pada Hari Ini Pak Rizal Pak Yuda Rekan-rekan Sekalian Terima Kasih Atas Partisipasinya Dalam Virtual Press Briefing Ini Tetap Sehat Tetap Semangat Untuk Ketemu Lagi Mungkin 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 Akan Datang Selamat Siang Assalamualaikum Wabarakatuh